Ipin, kamu serius, Pin? Iya, Upin. Pak polisi yang bilang, katanya sampaikan ke Upin bawa salah satu mobil polisi yang ada di sini. Kenapa emangnya mobil polisi ini? Karena aku sudah punya, Pin. Bukan bawa di rumahmu, bukan bawa ke rumahmu, Upin. Harus bawa ke kantor polisi. Nanti yang lain akan diambil pak polisi yang lain juga. Katanya seorang satu aja bawa. Karena pak polisi Jimmy cuma sendiri, jadi cuma bisa bawa ke satu. Tuh, males dia balik-balik. Oh, begitu. Kirain aku dapat satu mobil lagi. Tidak, Upin. Kan kamu punya, sudah ada di rumah. Iya, ya sudah kalau begitu. Tapi kenapa kamu ikut aku? Iya, aku kan cuma mau nemenin kamu. Biar kamu nggak kesepian. Suara apa itu? Kuat sekali, guys. Oke, baiklah kalau begitu. Ayo masuk, kita antar mobil ini ke kantor polisi, ya. Iya, iya, baik. Kenapa mobil-mobil ini, Upin? Aku juga tidak tahu. Kamu tanya aku, kan kamu yang duluan sampai ke sini. Aku pun tidak tahu, Upin. Eh, waduh, waduh, waduh. Langsung hancur, guys, mobilnya. Oke, tidak apa-apa. Yang penting kita bawa dulu mobil ini. Nanti aku tanya sama pak polisi. Kenapa ada banyak mobil polisi di bandara kemarin? Oh, mungkin ada, karena ada penyambutan Pak Gubernur baru, ya, Upin, ya. Oh, iya, acara kemarin. Emangnya kamu di mana? Aku ditugaskan di pelabuhan. Tempat Pak Gubernur datang, makanya aku nggak terlalu ingat dengan acaranya. Aku seharian di situ, Upin. Wah, susah sekali ya jadi polisi intel. Aku harus siap ditempatkan di suatu tempat, padahal acaranya bukan di situ. Waduh, kamu tidak usah sedih, Upin. Eh, salah jalan, Upin. Oh, iya. Tidak usah sedih, Upin. Nanti lain kali kamu bisa ikut kok acaranya. Iya, padahal aku mau lihat Pak Gubernur baru. Aku cuma lihat dari tempat yang jauh dari pos aku. Wah, Upin cuma melihat dari tempat pos di mana Upin dan teman Upin berjaga, Upin. Wah, aku saja tidak tahu kalau ada acar itu, Upin. Aku cuma melihat di TV. Pak Polisi mobilnya taruh di mana? Taruh di situ aja, Upin. Oke. Eh, aku hampir ditabrak mobil, guys. Eh, ngomong-ngomong kenapa ada banyak mobil di bandara, Pak Polisi? Oh, ada acara penyambutan kemarin. Oh, aku ingat tapi aku tidak bisa melihat Pak Gubernur. Emangnya kamu di mana, Upin? Aku ditugaskan di pelabuhan. Waduh, jauh sekali. Iya, makanya. Kalau begitu, aku dan Upin balik dulu ya, Pak Polisi ya. Iya, iya. Hati-hati. Ayo, Upin. Kita balik. Ayo, tapi kita tidak punya kendaraan, Upin. Tidak apa-apa. Jalan kaki aja sebentar. Rumah kita juga dekat. Anggap saja berolahraga. Oke, baiklah. Ayo, sekarang kamu harus kejar Upin. Ayo, sini. Bisa tidak? Bisa dong. Upin kan cepat juga. Tapi Upin, kamu juga terlalu cepat itu. Polan-polan. Katanya kamu cepat. Kejar dong. Ah, Upin. Di sini ada garasi. Ayo, aku akan pinjam mobil di sini. Ayo, cepat. Emangnya ada mobil? Iya, kita lihat aja dulu. Kamu tunggu di situ aja deh. Upin yang naik ke atas kita. Aku mau lihat dulu. Sebentar. Ada mobil nggak? Wah, nggak ada mobil, guys. Ya ampun. Ada mobil nggak, Upin? Nggak ada. Ayo, alang kaki. Ya sudah, tidak apa-apa. Cuma dekat kok. Iya, iya. Anggap saja kita berolahraga. Iya. Kita berolahraga ini kan. Mumpung masih pagi, Upin. Iya, makanya. Ayo, sini, Upin. Cepat nyebrang. Ada mobil. Mumpung dia lagi berhenti. Cepat. Iya, iya, iya. Tenang aja. Aku bisa nyebrang kok. Kamu pikir aku anak bayi apa? Yang tidak bisa nyebrang. Oke, kalau begitu kejar lagi, Upin. Upin. Secepat. Upin tidak bisa mengejar. Upin, kamu cepat sekali. Aku bilang juga apa. Kamu pasti terlambat. Iya, aku tidak terlalu secepat-secepat kamu, Upin. Ayo cepat, kita harus pulang. Upin mau buat telur gulung, Upin. Kamu mau minta nggak? Iya, aku minta, Upin. Kamu pintar. Bisa buat telur gulung? Bisa dong. Upin sudah lihat di YouTube kemarin. Aku sudah buat kemarin. Kamu tidak ajak aku kemarin makan di rumahmu. Wah, itu juga aku buru-buru karena ada pertemuan dengan pak polisi. Wah, kamu curang. Aku ingin makan telur gulungmu. Ya sudah, sekarang aja. Makanya cepat. Iya, iya, baiklah. Ayo cepat kejar Upin lagi. Upin lari nih. Kalau kamu nggak bisa kejar, nggak aku kasih telur gulung ya. Iya, baik aku akan kejar. Tapi cepat sekali kamu, Upin. Upin belok kemana, guys? Jangan-jangan dia kehilangan arah lagi. Oh, itu dia ke sana. Sini, Upin. Kenapa kamu lewat di situ? Sini, ayo cepat. Iya, iya, iya. Aduh, aku capek, Upin. Ya sudah, aku pelan-pelan saja. Sini. Aduh, lambatnya isi Upin. Cepat, kamu mau telur gulung? Tidak. Iya, aku mau. Tapi aku sudah capek. Sudah, kamu tunggu sini. Aku yang buat duluan. Upin pulang duluan ke rumah. N愛u. 何EEP... ... ... ... Terima kasih.